Nah terus saya mengapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antarumat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateism, komunism. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan. Bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa ya tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama. Pasti masih ada rambu-rambu ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ngeliatkan mas tadi, siapa tadi namanya? Irman Sahya, yang non-muslim tadi itu. Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas? Siapa namanya? Riz. Rizna. Krisman. Oke, namanya Krisman. Jadi mas Krisman ya, kalau dibilang gak pernah ada dialog, dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada perindo, selain ada ANO ada perindo. Itu yang ditentang, itu adalah ateism. Karena kalau orang tidak bertuhan itu, ngeri. Ngerinya itu, ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya gak takut dosa, merkosa ya gak takut, bunuh ya gak takut, karena gak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi, ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini, sistem kesalahannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut epsosial, takut ini itulah. Sehingga kita bersepakat, berketuhanan. Lalu kedua, ada beberapa kejadian nyata. Di beberapa negara yang pahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi di daur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola, dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama, tidak. Termasuk mungkin di ilmu medis ini gak wilayah saya, tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak, ya apa, hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama, mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau gak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi, karena kadung dipuji ahli Qur'an Pak Quresh sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng, masih hidup. Itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main. Karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan, kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut serang, karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali. Kata Pak Quresh tadi, berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohon-mohonnya. Saya pernah juga disuani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya, harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia, ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita, satu cerita ini hadis suhaid di Bukhari, gak bisa dipertentangkan. Ini hadis suhaid di Bukhari di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah, itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, gak usah seluruh, seperempat kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena membiayai kita-kita di penjara dua tahun, tiga tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. Seperempat saja, sepertiga saja, seperdelapan saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal, berkah hanya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir menghentikan apa? Potensi jahat kamu, jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis, karena tidak diperkosa. Orang yang punya kambing satu, tetap punya kambing satu, karena tidak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti, karena karakternya tidak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh pulian. Maka diantara tujuh orang yang dilindungi Allah, itu Nabi hanya cerita orang yang tidak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya, dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau, sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia tidak mau dan berpesan, Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini tidak jadi melakukan hal yang nista, yang tidak benar. Itu sama Allah dijadikan wali, berkahnya tidak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa, kita dapat penghargaan setelah kita jadi Kiai Besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, tak itu mencuri, perkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa, habis. Tapi selama ini nunggu ngapresia itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya tidak, tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non-muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fekeh. Ya seolah lagi bisa dianalisis secara fekeh, fekeh nusantara, fekeh kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fekeh yang internal dalam Islam. Seolah lagi jangan dianalisis menurut fekeh yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beli contoh umum saja. Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non-muslim bisa jadi pilot beneran. Padahal dia non-sama Pak Munjid yang kiai di UGM. Tidak bisa jadi pilot, kira-kira milih mana. Tapi itu kan wilayah yang sensitif. Karena ini di Indonesia itu kontaknya bukan urusan pilot. Urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim. Dan demokrasi itu mencerminkan suara mayokitas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi, yang misalnya macem-macem. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu, jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini. Saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit. Sama orang lain dermawan, bagus mana. Kita kan tidak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga. Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda menghubungkan orang fekeh, karena kalau yang tidak ahli fekeh itu ya gampang saja jawab semaunya. Tapi kalau saya, sebagai orang yang nekuni fekeh itu bingung. Saya sering ditanya orang juga. Gue sama mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyewap itu haram. Setelah dipraktekkan, tidak bayar, tidak bagi uang. Ya tidak jadi betul. Yang menang, yang bayar. Terus akhirnya fekehnya tak rubah. Nyewapku ya haram, medit ya haram, kata saya. Dipodifikasi sedikit. Akhirnya, Alhamdulillah, gue sebar sodakoh. Yang menang akhirnya, berkahnya sodakoh. Karena kita sebagai pemimpin, atas nama tidak nyewapnya, jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama tidak nyewap, terus jadi orang kikir. Repot kan? Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang tidak layak mimpin. Karena bayar menjadi pemimpin. Ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang, Nyewap itu haram, medit juga haram. Alhamdulillah, barokahnya kombinasi fekeh ini. Ya nyewapnya tetap haram, tapi rakyat tetap dapat uang. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin, itu juga haram. Karena menjabat sesuatu yang tidak wilayah Anda. Jadi seni-seni melola muslim, non-muslim, dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, gue saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non-muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang Ahofudororon misalnya, ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya. Dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non-muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi. Ya milih ya korupsi, karena membunuh itu lebih ekstrim dibang korupsi misalnya. Itu ada di aturan fekeh, jika sama-sama pasti salah, milih yang Ahofudororon, yang Madorotnya tidak begitu apa? Besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu membunuh. Sama yang hobinya rakos harta misalnya. Itu di fekeh jelas diselaskan, milih yang rakos harta kalau bandingannya itu. Karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu, ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan. Tapi memang ada aturannya. Apa, kalau ada dua dororoni, dua bahaya, urtukibak, khufuma. Kalau ada dua hal yang bahaya, dipilih yang paling apa? Ringan, kalau dalam konteks yang tadi. Kalau kita membiarkan pemimpin yang tidak benar, dipimpin orang yang tidak benar. Tapi kalau memaksakan keos misalnya. Ya milih yang tidak keos, itu kan ada aturannya di fekeh. Karena Nabi menghindari Al-Harud, hal-hal itu keos pembunuhan masal itu tidak boleh. Dan mayu adi iladalik juga tidak boleh. Yang bisa potensi begitu juga tidak boleh. Jadi, saya mohon di antara aturannya Quran itu. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas, malah kamu yang malu. Saya biasanya menyenokkan hal-hal yang ringan. Kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid. Istrinya tanya, Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda? Bukan alternatif terakhir. Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama. Apa betul Pak Munjid itu cinta pertama, pilihan terakhir? Oh, saya sering mau nikah ini, orang yang saya cintai. Tapi takdirnya ini. Itu kan orang dipilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi, banyak hal yang kalau didiskusikan itu masalah-masalah. Latas alu an asya intu bedalakum tasukkum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu. Yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi, itu etika. Etika dalam diskusi juga jangan memicu. Saya kira demikian nanti ditambah oleh Afi Profesor Kures. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.